Intro Halo, balik lagi di Forum Gadget Di video kali ini, admin akan memberikan informasi mengenai jagoan terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A24 Samsung kembali meluncurkan Samsung Galaxy A24 Samsung pun memperkenalkan model 4G dari segi ponsel untuk menyasar lebih banyak pasar Namun, saat ini baru dirilis di Vietnam saja, dan dirilis beberapa hari yang lalu Disebut dengan Samsung Galaxy A24 4G Perangkat baru tersebut mengemas bodi yang sangat mirip dengan saudara Samsung lainnya Hanya saja, komponen-komponen yang digunakan di dalamnya memang sangat berbeda Samsung Galaxy A24 4G tentu bisa menjadi salah satu pilihan menarik saat kamu sedang mencari perangkat baru Adapun, buat kamu yang masih ragu-ragu untuk meminangnya Berikut admin memberikan kelebihan dan juga kekurangan daripada Samsung Galaxy A24 4G yang telah tim forum gadget rangkum Yang pertama adalah konfigurasi kamera yang komplit Samsung membekali Samsung Galaxy A24 4G dengan kamera utama berlensa 3 seperti saudaranya Hanya saja, mempunyai konfigurasi yang sedikit berbeda di mana perangkat tersebut mengusung sensor 50MP Kamera ultrawide 5MP serta kamera deep sensor sebesar 2MP Di samping itu, kita pun tidak boleh melupakan sensor kamera utamanya yang mempunyai resolusi hingga 50MP Apalagi sudah dilengkapi dengan fitur bestabil gambar atau OIS Secara teknis, bakalan bisa mengambil gambar dengan ukuran lebih besar Sehingga nanti tidak akan pecah saat dium ataupun dicita dengan ukuran yang jumbo Untuk kebutuhan bersuah foto Ponsel pintar garapan Samsung tersebut pun sudah mendukung kamera beresolusi 13MP di bagian depan Jadi sudah cukup bisa diadalkan untuk mengabadikan berbagai macam momen penting Membagikan konten ke sosial media maupun melakukan panggilan video call Yang kedua adalah baterai berkapata sebesar Kita yang mempunyai aktivitas padat selama seharian penuh Tak perlu resah ataupun khawatir menggunakan Samsung koleksi A24 4G Perangkat tersebut soalnya sudah dibekali dengan dukungan baterai berkapata sebesar 5000mAh dengan pengisian daya cepat 25W Bahkan dalam klaimnya, baterai berkapata 5000mAh dari Samsung koleksi A24 4G Mampu bertahan hingga 20 jam untuk menonton video Yang ketiga adalah layar Super AMOLED yang cukup tajam Sama seperti kebanyakan perangkat yang meluncur di kelas menengah ke bawah Samsung koleksi A24 4G pun menggunakan layar berukuran lebar untuk menggoda para penggunanya Perangkat tersebut mengusung panel Super AMOLED berukuran 6,7 inci beresolusi Full HD Plus Menonton video hingga berjelancar di media sosial Makanya bakalan terasa lebih menyenangkan dengan memakai Samsung koleksi A24 4G Kelebihan yang keempat adalah kapasitas memori yang cukup untuk sekarang Saat mencari perangkat di masa sekarang Kapasitas RAM dan juga media penyimpanan internal menjadi faktor yang harus dipertimbangkan Sistem dan juga aplikasi seluler semakin kesini soalnya semakin membutuhkan ruang yang lebih besar Kabar baiknya, Samsung Galaxy A24 4G pun bisa menjadi salah satu opsinya Perangkat tersebut sudah dilengkapi dengan RAM berkapitas 6 dan juga 8GB Dan juga media penyimpanan internal 128GB Dimana menjadi konfigurasi standar yang harus dimiliki oleh perangkat di masa sekarang Terdapat pula tambahan slot kartu microSD sebagai solusi saat media penyimpanan internanya sudah penuh Kelebihan yang kelima adalah membawa chipset gaming Samsung koleksi A24 4G diperkali dengan chipset gaming yakni Mediatek Helio G99 Performa bermain game menjadi lebih lancar ditambah dengan octa-core mencapai 2,2 GHz Membuat bermain Mobile Legends dan juga PUBG Mobile semakin nyaman dan juga cepat Kelebihan yang terakhir adalah fitur lumayan lengkap Hadir sebagai solusi bagi kamu yang memerlukan handphone terjangkau Samsung Galaxy A24 4G pun menariknya tak meninggalkan sejumlah fitur di luar spesifikasi esensialnya Jadi kamu bisa mengerjakan beberapa hal secara lebih mudah Samsung Galaxy A24 4G yang diprediksi bakal bundle dengan harga 3 jutaan Sudah mendapatkan NFC, USB Type-C dan juga fingerprint in display Setelah kita membahas kelebihan daripada Samsung Galaxy A24 4G Maka tak lengkap jika kita tidak membahas kekurangan yang ada pada Samsung Galaxy A24 4G Kekurangan yang pertama adalah belum didukung dengan jaringan 5G Samsung baru menghadirkan Samsung Galaxy A24 4G ke pasar Vietnam Meski hadir dengan jaringan 4G, tak menjadi masalah yang cukup berarti mengingat jaringan 5G sendiri Di Indonesia masih belum bisa merata di semua wilayah di Indonesia Kekurangan yang kedua adalah tidak dilengkapi dengan kamera makro Sebagai ponsel, keluaran terbaru menghadirkan kamera makro di fiturnya Namun lain dengan Samsung koleksi A24 4G yang justru membawa kamera dip sensor Tapi bukan tanpa alasan, karena setiap lensa mempunyai fungsinya masing-masing Kesimpulannya ponsel ini diprediksi bakal laris dan segera dirilis ke pasar Indonesia Karena sudah memasuki pasar Vietnam Jika benar, dengan masuk dengan harga 3 jutaan rupiah Maka tak menutup kemungkinan ponsel ini bakal laris manis dan juga banyak diminati oleh konsumen Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada Samsung Galaxy A24 4G Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!